Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video tutorial kelima ini kita akan melanjutkan penggunaan operator matematika di visualbasic.net ada pun contoh saya sudah buatkan terlebih dahulu penggunaan variable maaf penggunaan operator sederhana disini ada operator matematika sebelum saya masuk ke dalam kode programnya saya akan demokan terlebih dahulu apa yang kita akan buat jadi disini ada nilai 1 nilai 2 nilai 1 misalnya 7 kita di nilai 2 kita input 3 7 kali 3 21 wah ini maaf ini ada kesalahan pada operatornya saja saya perbaiki dulu disini harusnya kali ya misalnya 7 dikali 3 hitung 21 ya ada pun cara pembacaannya seperti ini ya di button hitung kita klik double nanti ya klik double kemudian txt hasil ini adalah txt hasil disini yang ada di form dot text txt hasil dot text sama dengan value nilai text 1 dikali dikali value nilai text 2 jadi 4 dikali 10 40 ada pun jenis-jenis operator yang bisa digunakan ada di website saya sertakan disini tutorials point nanti anda bisa pelajari lebih lanjut ya nah disini ada operator description ya keterangan dari operatornya untuk apa kemudian contoh dari perhitungannya misalnya disini ada juga tambah ya kemudian kurang kali yang sederhana ya pembagian nanti ada operator logika ya ada pembanding ada operator pembanding ya sama dengan tidak disini tidak sama dengan lebih dari kurang dari dan seterusnya ya beberapa operator ini perlu anda pelajari supaya ketika nanti membuat program yang sudah lebih rumit lagi ya pasti teknik operator ini akan kita gunakan cara pembuatannya cara pembuatannya sederhana sekali ya kita tinggal gunakan tools box nya disini ada label label 1 label 2 kita ubah text nya menjadi nilai 1 begitu juga dengan judul ya kita ubah nilai 2 kita ubah juga nilai 2 kemudian yang perlu kita ubah name nya adalah text book jadi text book ini secara default text book 1 supaya mudah name dari text book ini kita ubah ya disini ubah menjadi txt nilai 1 disini txt nilai 2 yang ini txt hasil untuk button kita tambahkan menjadi btn hitung jadi diubah jadi ketika di klik double txt hasil sama dengan value txt nilai 1 dikali txt nilai 2 sebenarnya ada cara yang berbeda dari ini kita bisa menggunakan variable silahkan anda kembangkan jika ingin menggunakan variable contoh penggunaan variable ada pada video tutorial keempat demikian terima kasih